Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Hadian bersama gue Hadian Akhirnya, setelah sekian lama kita menunggu V2Phantom episode 5 Udah keluar kemarin Kamis, ya kan? Udah lama kita menunggu, apalagi aku Yang memantau terus discordnya rally atau komunitas dari game V2Phantom Awalnya itu udah lama, sebenernya beberapa bulan yang lalu Dia udah ngeluarin foto atau picture yang kasih tau Kalo misalnya episode 5 tuh kayak di daerah kantor gitu Dan gue excited ceritanya tuh kayak apa Dan sekarang udah keluar, ada di depan mata kita Ya, judul kali ini adalah V2Phantom Woodbury Gateway Artinya, liburan ke Woodbury Woodbury tuh kayu cendana gak sih? Ya intinya gitu Ini jadi episode 5 ya temen-temen ya Kalian bisa beli di Steam gitu ya Ini kita langsung aja episode chat Sebenernya kemarin gue mau cerita aja Jadi pengambilan video ini adalah Beberapa hari sesudah gue nge-record V2Phantom yang episode 4 Yang which is Iron Bark Lookout Sebenernya gue udah record Iron Bark Lookout ini udah lama banget Tapi korup Dan part 1 sama 2nya udah keluar di Youtube sebenernya Di channel gue Tapi ternyata yang selanjutnya korup Makanya gue ulang dari awal Nah sekarang kita main yang episode 5 Disini seperti biasa ya play time-nya 2 jam Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kalau gak salah gak hampir sejam lah Terutama yang Home Alone ya Yang Northwood Hitchhike tuh kayaknya udah nyentuh 30 menit Eh 1 jaman gitu lah pokoknya Pokoknya gitu lah Gue lupa-lupa inget berapa play time-nya gitu ya masing-masing Jadi intinya kita langsung aja masuk ke dalam gamenya Finally Ya kan Anyway kalau kalian orang-orang yang sebangsa dengan aku Ya kan Which is orang Indonesian Ya kan Kalian bisa kirim cerita disini sih Gue pengen perasaran aja apakah si Rayleigh nya bakal jawab Atau ngebuatin game atas dasar orang-orang kita Cerita-ceritanya Ya maksud gue pasti cerita yang lebih ke fisik ya temen-temen ya Bukan yang ke hantu-hantuan gitu ya Lebih ke thriller gitu ya Oke kita langsung aja ke Woodbury Gateway Berlibur ke kayu cendana New game Ya kan Apa kali ini ceritanya Kayaknya sih seru ya Gue liat trailernya sih Meyakin kan Here's the Phantom Episode 5 Ya kan Berlibur di kayu cendana Oke Tanggal 8 Desember Oke Akhir tahun ya Oke Aku butuh coffee Setelah Apa namanya Selesai hari ini Kananya Oke Nah Di discord community nya Kalian bisa kok join ke discord nya mereka ya Untuk You know Mencari informasi apakah ada game yang barunya Atau gimana gitu ya Atau kalian sekedar nanya-nanya Atau ada yang mentok Misalnya kalian lagi di proses gamenya gitu kan Kalian bisa nanya sama mereka Baik kok orang-orangnya Dan ya Pertama kali si Relly upload Atau gak post foto Tentang episode 5 ini Itu ya disini Tempat Kantor ini Cuman foto doang Gitu Dan tuh banyak tuh rame banget tuh Ini apa nih ceritanya nih Kok di kantor nih Kok begini-begitu gitu kan Sekarang kita lagi mainin Apa sih Ya kan Ini kita bangun Dan ternyata kita dimulai dengan di kantor Bukan dimulai dengan cerita ya Kan awal-awal kan setiap game yang sebelum-sebelumnya itu kan Diceritakan dulu ya Diceritakan dia itu gimana-gimana Dan Kejadian yang gimana-gimana Dan kita mainin gitu ya Tapi disini diawali dengan masuk kantor dulu Wah serem sih Ya dia gak bisa pulang sekarang Dia butuh coffee katanya Oke jadi awal-awal disini katanya Kita butuh coffee ya Karena kita udah mengakhiri Hari ini Gitu kan Oh Directory Oke Ini ada funding machine Fish Choose your drink Oh ini minuman-minuman ya Eh enggak deh Kalau Kalau gue cancel gimana caranya Gak bisa ya Harus pencet ya Oke Keren sih Oh ini Tapi kita gak minum ini ya Karena kan dia maunya kopi Tadi Wih sang aja sih Yah gak masuk Jelek banget Yah yaudah lah Masukin ke situ Nah disini ada ciki Gak bisa kita makan ya Disini juga ada kalengan juga Dan kita bikin Kopi ya temen-temen Oke ini whiteboard Eh whiteboard Papan Oke ini ada kulkas Ini kita gak bisa Oh bisa buka ternyata Damn Oh bisa diambil Gila Detail juga Bisa diambil gitu Oke disini Tempat mesin kopinya Ini kayaknya kopinya tuh Tipe-tipe kopi yang Pop ya Atau apa sih Yang Kayak begini nih Kopi-kopi yang gini Dimasukin di mesin gitu lah Gue lupa namanya Pertama tuh Kita pasti ambil Kapnya kan Terus kita taruh sini Oh Gimana Kita pencet ini kah Kita butuh Wasser Air Oke Kalo ada yang nanya Kok ngambilnya di keran bang Ya gimana ya Mereka kan udah ada purify nya Temen-temen Terutama di Amerika Gue gak tau ini dimana Tapi yang jelas di Amerika Atau di sebagian besar Di negara luar Udah bisa Minum air Langsung dari keran Karena mereka udah ada Filternya Atau purify nya Purify waternya gitu ya Kalo kita Ada sih Sebenernya Cuman masih Belum rata banget Kayaknya Gitu Nah udah Terus kita Masukin sini Dan kita butuh Pot Oh Gue salah tadi bilangnya Pop ya Ini namanya kopi pot Ini ada rasa apa aja nih Rapuccini Espresso Double Espresso Dopio berarti Ini apa Oh Macchiato Macchiato ya Oke Kita macchiato aja Terus Press Oke Macchiato Kita kerja malem-malem Buset ini over Over Working sih Ya tapi gak tau ya Ini kan kemauan dari orangnya Untuk mencari tambahan Karena lembur Atau terpaksan Dari Atasannya Gue ngerti sih Cup Cup Itu gimana Tutupnya Oh ini ya Taruh sini Oke Udah kah Kita minum Oh klik kanan Loh ada pizza bro Ini bisa kita taruh Oh gak bisa Ini siapa yang naruh pizza Gak dimakan Hah Ini gue gak salah liat Serius ini Jus jeruk Literally Jeruk Orange Damn Ini jus jeruk loh Langsung Ada Indonesia Bos Ya kan Ini 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 gak sih Easter egg gak sih Gue gak tau sih Youtuber yang lain Bakal Natis ini Atau enggak Cuman ya Gue Kaget aja baru ngeliat juga ada jus jeruk disini Ada emang ini gue belum liat sama sekali gameplaynya ya temen-temen ya Karena setelah beberapa hari gamenya keluar gue langsung beli Dan tapi maininnya ya 3 hari kemudian gitu ya Oke Kita minum ya berarti ya Kayaknya gak bisa apa-apain lagi disini nih apa nih Oh dia mau kamar mandi Oke Oh Storage room gak I think ya Oke ini kita ke kamar mandi dulu ya Ini restroom Restroom itu Itu ini ya Ruang istirahat Enggak Canda Restroom itu toilet temen-temen Restroom Toilet tuh Gitu gak aneh Oke Oke Kok gak mau masuk? Oke Oh ini Ini juga buat minum kan Setau gue Gak tau sih Soalnya kayak tempat buat minum gitu Kan ada tuh beberapa yang pancuran buat minum Jangan bilang kita Wemen Ya kan Oh damn Oke Oke berarti kita wemen ya It's fine Gak ada masalah Kita ambil tengah aja Oh Ya ada Kaleng bro Oke Ditutup Terus kita buang air kecil Ya Oh apa nih Itu fungsinya apa? Kayak begitu Eh ada suara langkah kaki Ada suara langkah kaki bro Kok gue gak Bisa loncat gak Ngeliat dari atas Oh god damn it Oh Ow Aduh Aduh Oke Katanya Oh Sorry sorry mem katanya Sorry sorry Nona Mem sih Bener sih Nona sih Eh Gue gak tau kalo misalnya ada lu di dalam katanya dia Eh Ya gak apa-apa sih Gue tuh biasanya emang bersih-bersih pas udah jam malem sih Soalnya Ya sunyi aja di jam segini kata dia gitu Oh Kamu kerja Lembur lagi ya Gitu katanya Ya Terus siapa di bilang Ya kamu masih muda tuh Kerja-kerjanya ya Ini ya terlalu banyak ya gitu Hmm Katanya Ya kamu juga harus merhatiin lah kesehatan kamu sendiri gitu katanya Kamu juga Serem juga Ada apa-apa bapak Di kamar mediusnya cewek lagi Gimana gak kaget Ini kita gak bisa buka ini ya Ini juga gak bisa nih Kalo gue throw ke dia marah gak ya Eh marah sih Disini udah apa Jadi tuh book di cabin Oke Oh Cabin Oke Kalo di Indo tuh semua Mau Mau Ini kan kayaknya Booking berarti dia mau ngerental kayaknya cabinnya ya Tapi kalo di Indo Semua perumahan yang mau dirental lu di bilangnya vila ya temen-temen Sejauh ini yang gue denger Kayak temen-temen gue Di lingkungan gue bilangnya Mau itu rumahnya kecil atau gede Dibilangnya vila Itu ya Padahal yang kecil-kecil tuh bisa dibilang cabin gitu ya Oke ini ada Oh iya Gue buang sampah dulu disini deh Oke temen-temen kalian tau ya Kalo gue tuh mainnya agak slow Ya karena gue pengen explore juga Dan gue juga pengen cari tau apapun gitu-gitu ya Nah ini ada telepon Kita angkat dulu teleponnya Hello Hello Fenaf tiba-tiba Sorma juga di kantor tiba-tiba ada animatronik Hello Eh Harp ini Mike katanya Hey Mike I've been trying to call yourself for the last two hours It just keeps going to voicemail Gue tuh udah nyoba buat Nelfon lu Dua jam sebelumnya Kayak Ya udah gue juga ngirim voicemail juga Semua bagi pick aja kan Kata dia Terus kita jawab Ada dua sih Sama aja sih sebenernya itu Kita jawab yang kedua aja sih Ya baterai gue mati nih Di jam-jam kayak begini Kata dia Ya ampun Gue kira lu udah Ngecoba untuk cuekin gue Terus dia kayak awkward lock gitu Kayak ketawa ngangkak Eh ngangkak Ketawa canggung ya Gitu Enggak kok Ya gue aja Ini aja klien juga gak bisa gue terima jadinya Gitu ya Eh gue cuma bercanda kok Gitu kata dia Ya kan ketawa canggung ya Anyway What are you still doing at work It's getting kinda late Wait bentar deh kata dia Kok kamu masih kerja sih Ini kan udah telat Udah malem misalnya Gitu ya Ya pekerjanya sekarang Terlalu banyak ya gitu Oh hap Itu terdengar sangat buruk sih Katanya Ya Ya untungnya gue nelfon lu buat nyenengin sih Duh siapa nih Mike Katanya Oh iya Tentang Jalan-jalannya Lu udah Udah punya kesempatan Untuk ngerental Atau misalnya Mesen gak rumahnya Kata dia Gue juga pengen You know Kata dia Pengen liat lu banget Sama si Nora Katanya gitu Ya gue bakal ngakuin itu Abis gue kerja ya Katanya gak masalah kok Harper Gue juga gak mau Kalo ngebuat lu stres Katanya gitu Ya selama kamu Pesen di malam ini juga ya Menurut gue juga gak apa-apa sih Gitu kata dia Hey Hey ya Tapi Oh gitu ya Kamu coba Perti-perti aku yang Ngehuk-nggehuk dikit Ya kamu In now they Katanya ya Aku pikir Semenjak kita Berdua Tinggal di Daerah pekotaan Mungkin aku bisa Menjemput kamu Dan kita bisa Pulang bareng Gitu ya Ya bakal menjadi Pertemuan yang Bagus Kata dia Rasanya jelek ya Rasanya jelek Ya kamu tau lah Kayak Menghemat Bensin Terus mengingat Kenangan lama Seperti Itu Kayak Waktu Mike dan And Sidney Jaman dulu gitu Intinya dia mau Mengungkap Jaman dulu lah Katanya Tuh Time before Nora gets there Katanya sebelum Nora tuh Ada disitu Oke Sounds good Great I guess I'll let you Get back to work then Oke bagus Yaudah deh Lu balik aja Kerja lagi Oh ya Tunggu deh Gue juga pengen Ngomong sesuatu nih Sekali lagi Katanya Oke kalo misalnya Lu pesen Rentalnya Kalo bisa ya Di bawah 100 dolar ya Permalam Kata dia gitu Lah Oke Kamu kerja Kerja Sampai pagi Udah lembur Kenapa Dilimit Liburannya Budgetnya Apakah dia Apakah dia Focondo Nora dan aku Sudah ngomongin tentang ini Dia juga Punya budget yang Pas-pasan Oh gitu Budgetnya pas-pasan Ya Kayaknya sih Ada sesuatu yang Terjadi sama dia Katanya Intinya Lagi ada masalah Jadi dia punya budgetnya Cuman dikit gitu ya Sure Bakal nemuin yang Affordable gitu ya Yang cocok Gue cuman Ya Suka sama Jaman-jaman kita Masih di kampus dulu sih Lu selalu Ini ya Selalu menemukan Tempat-tempat Spot yang bagus Gitu ya Kata dia Ini jodoh banget sih Jawabnya Yaudah Gue harus Ini nih Harus Bener-bener Booking Tempatnya Katanya Oh iya sih Bener juga sih Yaudah deh Maaf ya Kalau gue udah bawel Katanya Yapping tuh artinya Kalian ngomong terus Gitu Maksudnya kayak Miu-miu-miu-miu-miu-miu Gitu Yapping artinya Katanya dia terlalu Excited lah Katanya Katanya Oke deh Nanti ya Gue ngobrol Amma lo lagi Ngobrol gitu ya Hang up Oke Oh no Oh Oke Oke interaksi sama ini ya PC Rainbow shit Ya Excel ya Ini apa nih Apache Synergy Velocity Grow Outroad Capital Gila banyak banget nih duitnya segini Oh Ini apa Dia main Game Type invender Oh Oh type Oh gitu Coba kita mainin dulu bentar Oh what the heck Gue udah lama gak nyoba-nyoba game Udah lama gue gak nyobain game typing kayak gini bro Jadi kaku banget gue ngetiknya Aush Gila lagi Gila lepet Ketik gue bro Damn Dulu pas gue masih jama-jama sekolah banget Yang typing gini Oke Kenapa tuh kok friend drop Jelas Oh Oke Gue jadi main ginian ya Oh god Udah gak sih Kita kok jadi main ginian Oh gitu Oh dapet ya Dapet achievement ternyata type master Gak master juga sih Tadi banyak yang gagal Udah kita exit aja langsung Nah ini Kayanya gak 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 Ini ya Gak important itu lah ya Start Saya klik kanan terus refresh Gak bisa Ini apa Oh ini tadi ya Ini axle Ini game tadi PC Loh aku gak mau Ini my PC gak mau dibuka Wah sistem delete sih Sini Ini apa Oh search Oh Oh YouTube Oh Udah otomatis ngetik ya Gue ngetik apapun udah Udah Kayak begitu tuh Tuh gue Nih Gak bisa dihapus lagi Yaudah lah Gak bisa dihapus Gak bisa di delete Jadi apa nih Where are you going Eh Jadi apa Oh Oh Udah sendiri ya Udah bener-bener sendiri temen-temen Gak bisa gue ngetik apapun lagi Udah otomatis Ternyata Diket-tikinnya Jadi budget kita Di bawah 100 dolar Ini Peaceful cabin area Roofnya bagus sih Ini Private room in nature Oke Oke Cozy loach Woodbury Private cabin in Woodbury Oh ini Ini di bawah 100 nih Bawahnya Oke 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 Oh ada poolnya Berarti ini doang Di bawah 100 temen-temen Ada Fasilitasnya Wifi Ada garden juga Ada kitchen Ada parking space Ada fishing TV Dan wifi Wifi Gitu ya Kita book cabin Ya Nah ini ya Ini tempat kamar Ini kayaknya buat mancing sama buat duduk-duduk Ini living room Dan ini kitchen ya Oke Kita book cabin Ada tiga ruang Eh Tiga orang ya Maksimalnya kayaknya tiga orang Tiga tamu gitu ya Terus ada dua Ruang tidur Ada dua Kamu Ah dua kasur Share bedroom Oh Bedroomnya Ini ya Satu ya Tapi di share gitu Tiga Oke Kita book Hey Aku berasumsi Kalau kamu tuh Udah dapet Ratusan atau ribuan Cerita sih Perharinya Oh mungkin ini orang Yang ngasih cerita Ke si Rayleigh Atau si ke developernya ya Jadi aku Bakal kasih kamu Basic rundown sih Untuk Ya sesuatu yang terjadi sama aku Katanya Ya maaf ya Kalau misalnya Gue nulisnya tuh agak aneh Atau Terlalu cepat-cepat gitu Oke Pas aku masih Umur di awal-awal 20 tahun Aku tuh kan kerja di Consulting firm Oke Di kotaku Berarti firma consulting ya Kok lagu game yang alien Live at the firm Was a constant jungle Of the deadlines Jadi disitu tuh Banyak kerjaan lah intinya Banyak deadline-nya juga Gitu Yang Pokoknya banyak Kerjaan ini Kalau gue salah Terasa Tolong Bantuin Terus juga ada client meeting sih Kayak Ya coba-coba buat gue Bisa buktiin Kerja aja disitu Gitu katanya Yah Kenapa Aku kan lagi baca Oke jadi aku sini Harper Dan inilah story Dimana Cerita ini Itu mengambil tempat Selama Di hari-hari itu Oke Jadi Salah satu Teman dari kuliahku Yang namanya Mike Itu Menyarakan aku Untuk berlibur Ke Rural Vermont Gitu ya Ya terdengarannya sih Perfect ya Untuk istirahat Setelah bekerja Terus menerus katanya Dan temen aku yang lainnya Sinooro itu Tiba-tiba dia ikut juga Jauhin Intinya gitu Yah tadi gue gak baca tuh Sorry banget deh Ya rencananya cukup simple lah Kata dia Kita nyewa Small cabin Atau cabin kecil katanya Ya deket sama Shift kita Di hari Jumat Pas kita udah keluar Maksudnya Udah selesai Baliknya hari Senin ya Oke Oke Jadi si Mike itu Jemput kita Oke Alright What now Two days later Oke Dua hari sesudahnya ya Oh Hello sir Hmm Damn Kan gue cewek ceritanya Kan gue aja guys Gue normal Michael Carter Bro bro Wait 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 Afternoon Quite chilly today Hey Ya Yah Gue Ngeliat Lucy Di sekitar sini But Gue gak punya kesempatan Untuk Memperkenalkan diri gue Gue Gail anyway Katanya Aku Sydney ya Senang bertemu denganmu Gitu Kamu ada di lantai 10 kan Gue ada di lantai 8 Bagaimana kamu tau Ya gue cuman Cuman kayak ngeliat lo aja sih Beberapa kali Kayak keluar gitu Dari lantai 10 Ketika udah mau pulang gitu ya Terus lo ngakuin kerjaan apa disini Eh I'm a super engineer Oh jadi dia Bekerja sebagai Engineer software ya Gimana dengan kamu Aku bekerja menjadi Consulting firm ya Oh I see Oh gitu Anyways Kata dia Ya gue harap lo punya Waktu yang Lo buat untuk istirahat lah Gitu Gue butuh Untuk berbelanja nih Bahan masakan Sebelum Bersalju gitu ya Youtube Oh Okay Someone please I'm scared Okay ini Oh ini dari Red Cabinnya ya Rent a Cabin maksudnya Rick Wilson Bentar mas Dari si Michael G. Carter Ini kayaknya si Mike ya Okay Hi Sydney Terima kasih untuk Udah ngebooking Atau mesen Property kita ya Di Watbury Tanggal 10 Desember Sampai 12 12 Desember Jadi dua hari ya temen-temen ya Aku Rick ya Ya Host kamu katanya Ya kasih tau gue aja Kalau misalnya lo ada pertanyaan Dan Bebas aja sih Untuk kontak gue Selama apapun itu ya Dari hari itu juga Atau gimana gitu Makasih ya Rick Kita juga lagi Cari nih Untuk kayak confirm Di check-in jam berapa gitu ya Intinya jadi dia confirm Kapan kita check-innya Terus ditanyakan Kita check-innya jam 3 ya Jam 3 siang lah Gitu ya Ya itu bener kok Kuncinya itu ada di lockbox ya Di depan pintu Kodenya tuh 5176 Lo telepon gue aja Kalau misalnya ada masalah Gak bisa kebuka ya Yaudah deh Hati-hati di jalan ya Terus dia jawab kayak Okay Thank you Nah disini ada Michael G Aduh banyak banget bro Yo Harp katanya Wey Harp gitu kan Gimana kabar lo Gitu kan Mike Gue tuh sebenernya capek banget You know I was just about to turn in For the night Kayak Lembur gitu ya intinya Singkatnya katanya lembur What about you kan ya Bagaimana dengan kamu Ya gak banyak sih Just you know Mengalir aja Mengalir aja teman Gitu-gitu So iya lo Jadi gimana kerjaan lo di Firma yang baru katanya Katanya ya Seperti sama sih Sama aja kayak kerjaan lama gue Kayak cuman yang ngoding Kan hidup gue Ngoding gak deh Gitu Tapi Bayarannya Lumayan Kata dia gitu Ngomong-ngomong gue tuh Lagi mikirin deh Tentang catan kita Sebelumnya gitu ya Oh my Oh my Gue gak tau sih Ini cuman kayak Jelasin dia kerja sih Ini kayak Gila kerja deh Perempuannya Udahlah Lo dengerin diri lo sendiri Dia tuh ngomongin tentang You know Relax Saksi gitu ya Terus kayak Kita tuh berlibur Ya kan Jalan-jalan Kita udah Kita fokusin aja Untuk kayak Biar bisa kita Relax gitu ya Relax gitu Ini disini Intinya cuman Ngomong tentang Dia tuh gak bisa Punya waktu Untuk silahat Dan juga Dia gak yakin Gimana cara Relax gitu Dan segala macem lah Intinya Ah banyak banget lagi Males banget Baca catan Banyak banget kayak gini I don't care Mike Oh I don't care Mike Oke dia udah Sampai di garage ya Atau Udah sampai di parkiran Oke Oh That's him Oh my Gimana ya Kalau misalnya Gue datengin lo nih Gue bentuk rupanya cewek Pas gue deketin Hello Hello Terem sih Harp Eww Bro Oh itu caranya Kamu memeluk orang Kenapa emang Kenapa kamu gak meluk aku Kayak orang lagi kangen Bro We are nothing So You know Boundaries Yeah Respect myself Nah Gue cuman ngetes doang sih Kayak ngeliat lo Oh atau kagak Hahaha Well Fair now Katanya Ya yaudah sih Gitu kan ya Ya tapi sih Sebenernya sih Gue udah mandi ya Sebelum perjalanan I think it's too good for Intinya Dia pengen bersiap-siap Untuk si Sidney Harper Atau pemain kita Gitu ya Long half Eww You look good Kayak Oh kamu terlihat Hmm Gitu katanya Bro This guy I feel something weird On him You look good Ehh Kita langsung aja ya Ya makasih ya Udah jemput gue Ya dia cuman Dia seneng aja sih Sebenernya kita Ajak Eh kita diajak gitu Buat Terima tupangannya dia gitu ya Truk tua lama itu Banyak banget Ngebawa kendangan lama ya Oh gitu Iya kan Nih Mobil tua ini Itu tuh udah ngelewatin Banyak hal Katanya gitu Yaudah deh Lu taro aja Barang-barang lu di belakang Dan kita bakal jalan Oke Apa lu liat-liat Apa lu Apa lu Eh I don't give a fuck Anyway Where's my Bag Dimana tas kita Dimana staffnya I don't know Disini lah Eh hello Oh Oh Oke Oke kita taro ya Apa lu Dah All right then Lu udah bisa Siap belum Pergi kita nih Nora dimana Karena kan sebelumnya Dia udah jelasin Ada Nora ya Dia bakal ketemu kita Disana What the freak Hold on Hold on my guy Are you sure They could Hmm Or He just You Mau berdua The road Through the city Would've been The two over here anyway Jadi Dia tuh agak jauh ya Ternyata Oke deh Heart Macot lu Eh My guy Anyway Kalau misalnya gue ada Perkataan kasar Tolong dimaafkan ya At least I'm trying You know Eh jam 4 Berapa tuh tadi Oh Oh kira Pip-Boy Default out dong You Agak canggung ya Oke Hop Ini bukannya aneh ya Kita kan punya mimpi Dimana kita bisa keluar Dari kuliah gitu ya Maksudnya udah selesai Dari kuliah ya Dan sekarang tuh Kita disini Akhirnya Oke Ya kita mencoba untuk Keluar dari Kehidupan Eh dari The life we wanted to live Mencoba Keluar Menemukan sesuatu Kehidupan yang kita pingin Gitu katanya ya Ya Lucu aja sih Itu terjadi katanya Ya Berubah itu Susah sih Tapi You know Gue harus coba Coba Apa namanya Mencari juga Perkerjaan yang baru Gitu Speaking of his job Ngomong-ngomong soal Perkerjaan Gimana kerjaan lu Oh We will say Wait We are working on this project That use machine learning Okay machine learning To predict market trends To predict cutting edge stuff Oh machine learning ya Machine learning tuh bisa jadi AI loh Oke Oh school bus Kenapa Sama school busnya Did you see that school bus Apa kamu ngeliat school bus itu Kalo dia Ngeliat apa Itu loh School bus Gue udah ngomong School bus Kata dia Maybe itu adalah project doang sih You know Ya kamu tau lah Kan ada beberapa orang Yang punya Ide Dia tuh ngubah-ngubah Kayak Bus-bus gitu tuh Jadi rumah kecil Gitu ya Oh god Damn Lu bisa nyatir gak Lu bisa nyatir gak Anyway I'm sorry Lanjut Oh snap Ya ampun Itu tadi hampir aja Mike Lu punya mata gak Hah Kamu tau Apa Gue tuh baca di internet Ya adalah natif Orang Amerika asli katanya Cerita Asli Amerika Kalo misalnya kita melihat Kijang Kayak nyebrang Di tengah jalan Dan Ya itu berarti Ada sesuatu pesan Yang terkirim dari Universe Apa ya Alam semesta Gitu ya Intinya Kayak gue jangan Dari alam semesta Gitu ya Apa Ya di ngangguk Ngangguk Lu bisa bawa mobil gak sih Mual gue Kalo Naik mobil sama lu Ya kan gue Ya kan gue jadi Perempuan ya Ya gak semua perempuan marah-marah sih Enggak ya temen-temen Nanti aku diserang Ah tidak Oke How's Fuzz is now Gue udah deket Eh kita udah deket Belom sih Tadi lama banget Tidaknya lu Sengaja ya Muter-muter ya Gila gue Negatif thinking banget ya Kan gue memperdalam Apa Memperdalam karakter Temen-temen Gue maksudnya gak kayak gitu Maybe Ya mungkin ada beberapa jam lagi lah Dari sini You know You know You know Wooloo Just talking to me Clearly You know what Living through this now Kind of feels like We are traveling through this Intergalactic space Oh my god What the hell is this mic Eh Katanya Menyetir Melewati Salju-salju tuh Terasa kayak kita tuh Lagi traveling Kayak di planet-planet Gitulah katanya Di luar planet katanya What do you mean Mike Please stop Ye Lu liat aja Snowflake gitu Kayak butiran salju ya Yang Bertebangan gitu Yang Kenain Lampu-lampu Mobil Terliat bagus Kata dia gitu ya Kayak Bintang Disebutnya Dan kayak Galaxy Russian Pass Us Gitu ya Terus Terus apa Terus lu ngomonginnya Buat apa Tadi gue naik Itu aja Mobil online Oh Belum ada ya Belum ada It's kind of Beautiful Alright Mike Whatever Jutek banget sih Jutek banget sih Jangan kayak gitu ya Perempuan jangan kayak gitu ya Kecuali Kalo kalian merasa diserang Baru kalian boleh jutek Ya gak bisa juga sih Gue juga bingung sih Ya kalo sama stranger Oke lah boleh jutek Karena kalian gak denger Atau gak tau Tentang mereka gitu ya Tapi kalo sama temen kalian Yang udah lama kenal Jangan jutek-jutek Gitu ya Apa nih Dairy Mart Hmm Your harp Check deh Liat itu katanya Apa nih Mike Oh Moist Pizza Pizza Kalian suka apa temen-temen Pizza Yang ada di Negara kita tercintai nih Kalo gue Bukan dari kubu merah Bukan dari kubu Biru ya sebenernya Lebih tepatnya Kubu hijau Nah kalian gak tau kan Itu huruf depannya M Kalian biasanya Mungkin Kebanyakan ya Kebanyakan Itu Merah si P Sama Biru si D Gitu ya Kalo gue lebih sukanya Ijo si M Tuh Ini kalo Kalian tau hebat sih Gue ngomongin apa tadi Kamu tau harp Gue ngomongin aja deh Sama lu Jadi ada Apa namanya GPS baru gitu ya Ada sistem GPS baru yang Sangat berbeda Gitu katanya Oh jadi ini GPS tuh masih baru banget ya Disini ya Jadi ya ini Pizzeria ini tuh Yang muncul di GPS gue katanya Oh iya gitu ya Kayak kita lagi di Masa depan ya Gue lapor banget nih Gue pikir sih Gue pengen makan Pizza si Sendiri Ya udah makan aja Terus kenapa Gue juga pesen sendiri kok Gak usah kayak gitu juga kali Gue juga punya uang Mike Gue kerja setiap hari Me too Ya udah deh Hap Operation Pizza Pitstop Is a girl Prepare to learn Oke Lu ajak anak orang Pitches perempuan Ya Lu Seenggaknya Kasih dia makan Itu Masuk Gak usah Gak usah Gak apa-apa Gue punya tangan Mike Gedeh Ini apa nih Ada news apa nih Ya jadi ini tentang weather ya Atau cuaca Cuacanya tuh sekarang lagi Snowtrom Atau lagi Apa sih namanya tuh Apa sih namanya puting Beliung salju Apa Gue lupa namanya Angin-angin muter gitu Ganteng pas lagi live Gila Hello Guys Ini sebenernya gak boleh ditiru ya temen-temen ya Kalo kalian ngeliat orang lagi makan Biarkan Jangan ajak ngobrol Kecuali kalo mereka Menerima itu Atau kayak Yaudah gak lo ngobrol aja Oke Tapi kalo misalnya kalian Ngajak mereka secara tiba-tiba Pas lagi makan Ya gak sopan ya Kayak begini contohnya Kayak gitu Ya gak mungkin kita nanya tiba-tiba Kayak lo mau kemana Kayak aneh ya How's your day going Kayak gimana hari lo Padahal ada ceweknya gitu Disamping Kita gimana Menuangkan minyak aja kali ya Langsung Lo siapa Gue cuakin Gue cuakin Gue cuakin Kita tuh disini cuman ya Buat enjoy pizza kita sendiri sih Lo ngapain Gitu Yaudah deh Makasih ya kalo udah ngerti Dih Dih Lo mau gue jambak-jambakan sama lo Siapa? Eh Terimakasih ya Gitu itu closer to you oh oh please call 911 call 911 men that is that is absolutely harangsem harangsem enggak tuh harangsem Hello sir kamu punya rekomendasi enggak get the cheese Oh dia rekomendasinya pizza yang keju ya cuman kejunya ya ribut yuk ini ngapain orang nih ngapain orang lu ngapain juga lu gue mau ngobrol awas dong minggir 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 Oh sepisa Magai well sayang nggak gitu juga sih ya namanya kakek-kakek ya ya well sayang ini tuh pizzanya kamu nggak salah deh kamu milih tempat ini disitu pepperoni nya tuh enak banget gitu katanya setiap gigitannya membuat aku mengingat sebuah kisah katanya jadi apa yang membuat kamu kesini eh gue cuman jangan deh kita jangan bilang ke Cabin Woodbury karena itu kan sebuah privasi tempat ya jangan membuka pintu ya kalau kalian nggak mau angin masuk kebalik salah jangan buka jendela kalau kalian nggak mau angin masuk tau nggak artinya apa jangan membuat masalah atau atau memberikan sesuatu kalau kalian nggak mau sesuatu yang terburuk akan terjadi gitu ya intinya kata cantiknya sih ada tapi ya gue jadi jelek sih sama gue anyway ya kita cuman passing through aja sih cuman lewat aja sih Oh kamu memilih memilih apa namanya pilihan yang bagus berhenti di sini Oh kamu sering datang sini kayak gitu Oh my dear gue tuh udah disini semenjak tahun 85 jadi serah seribu 1985 katanya nah tempat itu penuh dengan memori untukku oke ya nggak peduli juga sih kayak gila aku jodoh banget ya ah jadi sakit hati sendiri my daughter katanya anak perempuan gua ya beser gitu ya dia coba untuk kasih tahu berhentiin gua untuk makan banyak pizza karena cukup buruk untuk diumur gua gitu ya ya sangat mengkhawatirkan gua katanya gitu jadi gue cuman bisa dapet ya potongan segini doang cuman kayak beberapa bulan yaudah deh ini gua seneng sih ngomong sama lu jadi hati-hati aja ya lu sama temen lu ya itu was nice talking to you good guy good guy what the hell hello guy gimana pizzanya oh pizzanya enak kok aku pikir si Moe bakal ngerosakin rasa pizzanya buat kita oke ini hari pertama kita kok di area sini oh lu mau pergi kemana emang dikitabnya sebenernya kayak begini tapi dia ngejawab ya dia pengen pergi ke conference oke di kota sebelah atau selanjutnya dengan temennya dia ya jadi kita ya berhenti aja buat makan doang ya maupun dimanapun ya intinya tempatnya menarik lah gitu katanya iya sih tempat ini sebenernya cozy atau nyaman gitu ya ya pilihan bagus lah untuk sejauh ini katanya terus gimana sama kamu kamu orang lokar atau orang cuman lewat doang nah ini jangan dikasih tau ya ini kita cuman bilang lewat aja oh menarik i better get back to this pizza ya udah nih gua makan lagi ya lu hati-hati ya nanti disana disana soalnya lagi lagi salju gitu ya enjoy the pizza oh talkative ya dapet ya dapet achievement talkative gitu loh apa namanya ngomong gitu evening folks kayaknya kedinginan di luar sana membuat orang ingin pizza hari ini oke jadi apa yang pengen kalian mau gitu kita pengen tiga slice eh tiga apa sih tiga potongan gitu ya dia pengennya pepperoni pepperoni cheese sama veggie sayur-sayuran ya dan buat gua tadi katanya cheese ya rekomendasinya walaupun katanya cheese-nya doang ya akan aneh oke the second one is eh moe special sama margarita terus minumannya katanya apa oh kaget gua oh iya katanya ga usah itu cukup kok cuman pizzanya aja thank thank you katanya terimakasih oke den 6 pizza potongan akan datang ya totalnya 2250 kan ini kalo ditotalin ke indonesia temen-temen ini sekitar 350 ribuan mungkin bisa kurang ya mungkin 347-an kalo ga salah ini antara pay atau dm aja nih kalo dm aja kayaknya si mic yang bayar tapi disini aku ingin dia bayar ini ga terkaitannya sama perempuan ya temen-temen ya ini atas free will gua sendiri gua ingetin dulu ya ntar ntar katanya gua yang oh lu perempuan tuh gini gitu kan ga gitu temen-temen ini kan gua gitu ya gua bakal liat yah kalo dia yah ampun dopet aku ketinggalan di mobil kamu punya cash ga kan tinggal ambil mas tiga jalan keluar nih tuk 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 ambil fix defocondo yaudah deh nih gua bayar nih ga modal cowoknya emang ga modal dia pak kayak gitu dia kan ya gua benci ini ga gitu sih ceritanya oke eh apa nomor order kamu 27 ya jadi kamu duduk aja nanti bakal aku panggil kalo misalnya pizzanya udah ready katanya oke ga mau duduk berdua aku ga mau sama dia oke now what oke tinggal tunggu ya apa lu apa kok liatin gua eh ga boleh liatin kayak begitu lu ga sopan ih bagus juga ya wah ini keren loh gila pipesnya dapet sih ini game wah thumbs up sih nanti gua review deh di steam deh eh 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 kemana tuh matanya tuh kemana tuh eh kamu pak dia cabul pak tolong tolongin saya pak cabul dia mana kok belum dateng diambil sih oh itu ya itu kayak 6 pizza ya jadinya ya nah tiga tiga ini gua ngobrol ya oh ngobrol 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 ternyata oh dia kayak dia kayak mungkin enak kali ya nyum bau pizza ini orang ngapain sih tadi tadi bulak balik bro baunya enak banget disini katanya oh iya kita mending ga usah kita mending ga usah kita mending ga usah gua ga mau ikutin lu ngapain oh fans 3 eva oh mungkin bertiga kali ya jadi 3 eva ya hmm hmm unik itu kayaknya grup chat deh iya bener ya grup chat aduh banyak part lagi bro ini kita baca di atas ga usah kali ya what the hell is this okay hey ya intinya gitu ya temen temennya ini kalo kalian mau baca ya temen temennya gua bakal scrolling down pelan pelan ya gua ga bakal baca ini semua karena terlalu lama sih ini gua baca ini gua gua baca kat ini gua klang klat wuuu sebelum일i ini kalau kita kita Oke udah ya Ini dibilang sama kitanya Kita tuh udah di jalan Nora Jadi kasih tau kita kalo misalnya Kamu udah jalan gitu Terus ini ada Nora Kim nih Dia kirim Oh VN sekarang Keren juga Oh damn Chill bro Oke jadi intinya Dia bilang Aduh guys kayaknya Lu bakal benci gue deh Gue tuh You know Ternyata klien gue tuh Di akhir akhir minta Minta revisi kayaknya Intinya masalah pekerjaan Jadi agak diundur gitu ya Ya udah Gue minta maaf ya Terus kita jawab kayak Nora please hati-hati ya Gue tuh beci banget Kalo lu keluar telat gitu Intinya Liburannya telat Yaudah lu Ngedrivingnya pelan-pelan aja ya Jangan khawatir Oke udah intinya gitu sih Oke ini apa nih disini Ini udah jam 5 nih Udah 5 sore Tapi gue belum Terima konfirmasi dari lu Gue cuman pengen ngecek sih And make sure aja Kalo semuanya baik-baik aja Jalanannya deket di Woodbury Oke Mungkin lebih Terdengar Bahaya ya Kalo misalnya If you are not from the area Maksudnya Kalo lu bukan orang situ katanya Jadi kasih tau gue Kalo misalnya lu udah nyampe Gitu ya Iya nih kita lagi di jalan Harusnya sih udah sampe sana jam 6 Jadi Saljunya itu Bikin kita lambat Oke Yaudah Confirm ya nanti ya Kalo misalnya Udah lu udah check in Gitu Oke Oh Udah kah Lu udah denger VN dari Nora gak Di groupernya Iya gue baru liat Kayaknya dia bakal telat deh That's a bummer Boomer Gak sih Biarin aja lah Kita diem aja Kayaknya kita bakal Harus mulai sih Tanpa dia What can we do Terus kita bilang Emang apa yang harus kita lakuin Terus dia bilang kayak Udah deh lu jangan kayak Tiba-tiba pretending Kayak lu gak tau lah Apa Lu mau ngapain Lu mau Fact to fact sama gue Order number 27 Silahkan kesini Oke Ini gue ambil lu Bro lu ambil Lu cowok Nah gitu dong Ambil Cowok Focondo Gak diambilin punya gue Oke Semuanya udah selesai ya Thank you Liat makannya Lu tuh ngambilin punya gue Sekalian Lu bilang Lu pengen Me time sama gue Gak secara terang-terangan Tapi ya begitu sih arahnya Tapi Gak ada effortnya Kita makan Oh ini cheese Kalau ini kayak Fiji gitu ya Oke Wah gue jadi pengen pizza ya Oh damn Oh ini enak banget sih Ya gue sih gak percaya Kalau Nora tuh Ngelewatin hal kayak begini Ini enak banget sih pizzanya Dia tuh harus nyoba Katanya gitu intinya Iya kan Lalu tadi gue cekin aja tuh Gue cempatin Senengin dia aja sih Jadi kita makan Kok aku jadi pengen mau ya Tau gue pizza tuh memang dia tipis ya temen-temen ya Bawahannya Karena Kalau disini tuh Yang setau gue Merah sama si biru ini Dia tebel Gue gak tau apakah rotinya bisa ditipisin Tapi setau gue yang green Yang gubu hijau Yang si M Itu dia pizzanya Bener-bener kayak pizza Temen-temen Rasanya juga kayak pizza banget Gitu ya Kayak tomato sauce You know Kayak paparong Terus kayak ada Sosis-sosisnya gitu-gitu Ada mushroom juga gitu-gitulah Terus kayak tipis gitu Pizzanya You actually eat the cross Maksudnya pinggirannya Dia bilang Kok dimakan ya pinggirannya Kenapa Oke Ini bisa gak gue tendang meja ya Buak gitu Oh Hey there Hey Temen Hey temen-temen Apa nih Kita checkin Gue Ngeliat lu Pakai Truck ya Ngendarain Ini sih Iya bener kenapa Gue bukannya ngeganggu Atau gimana Gue sebenernya pengen pergi ke Apa namanya Jalan ke bawah ya Sendiri Tapi kenapa Tapi kayaknya Keliatan sih Kita bakal Pergi ke area yang sama nih Katanya Apa nih terus Terus lu Mau gak Kalau misalnya Gue ikut sama lu Numpang katanya dia Lo pengen kemana emang Oke Cuman ya Ini sih Cuman Ikutin jalan aja Gue kan Adventurer Kayaknya Dia Apa sih namanya Kalau orang-orang Backpacker gitu ya Dia cuman orang-orang yang Suka hiking Gitu-gitu Jadi gimana Dibilang mau kasih atau enggak Gimana Kita kasih dia atau enggak Pertama kita bakal mengeluarkan Statement kita Kurang yakin Ya Ya gue tau sih Mungkin Kalian bisa ngasih gue Beberapa Ruangan Buat gue sendiri sih Akan Jadi dia kayak bisa Mungkin duduk di tengah Ini mobil temen gue Jadi gue minta maaf Lo nanya sama si Mike dong Bukan sama gue Itu mobilnya dia Gue gak bisa apa-apa Disini bro Katanya dia marah-marah Yang bener aja dong Gak ada tempat Gue tau Ada tempat di tengah Maksudnya di tempat duduk yang tengah Lo takut sama gue Atau gimana sih Sorry Lo tuh gak Lo tuh gak baik ya Kayak gak Orang gak You know Orang yang gak baik tuh Bakal ketemu Sesama orang yang gak baik juga Jadi pokoknya Yaudah lo harus hati-hati sih Kok lo ngancem gue Kata dia Lo ngancem kita ya Oh enggak 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 Kalian salah Kalian salah persepsi doang kok Maaf ya Gue cuman kedinginan juga Dan gue tuh capek Yah thanks Sorry ya bro Karena lo stranger ya Jadi agak susah juga Itu aneh sih Kata dia Dia juga Bahkan gak mesen apa-apa Disini Kita jawab ya Gue sih ngerasa gak enak sih Sama orang itu Kenapa Setelah semua ini Lo masih sama Masih Orp yang sama ya Ya gimana ya bro Gue sih kasian sama dia Cuman dia stranger Oh iya makan ya Aku lupa Kita makan dulu ya Pizza ya Orang kok makannya pada ngecap ya Gila pada ngecap semua bro Gak terganggu sih Bisa dimatiin bisa Cuman yang udahlah Nanti aja Ya pizzanya perfect sih Kayak buat kenyangin banget Kurut gue Oke Gue usah burp lah Langsung aja Anda kan cewek ya Berbuatlah anggun ya Jangan lupa buang Lihat 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 orang ini Lihat dia Ya terus aja Terus Holy Itu enak banget sih Oke deh Yaudah Lo udah siap gak Kita bakal jalan lagi Maybe Kita bakal bisa Ngelewatin Salju Katanya Kita jawab ya Sini deh Kasih kunci ke gue deh Gue bakal nyetir Harp Ini tuh cuacanya lagi buruk Ya kenapa lo gak ngambil jalan pas pulang aja Katanya Dengan kata dia gitu Kita jawab dengan jotek ya Lo istirahat Pas gue lagi nyetir Michael You understand me Michael Gue lagi baik nih sama lo nih I'm afraid of what kind of a break You going to give me Give me the key now So we can go Or not Gue bakal pulang But there's no one condition Apa aduh Apa sih Kondisi apa lagi sih Ya katanya Gue yang milih Ruangan yang pertama Eh maksudnya gue Bakal milih peruangan ya Sendiri ya Jadi dia bebas Memilih peruangan apa aja Baru kita sisanya Whatever Bocah banget Eh Ini harus Ini harus dipenjarain sih Lu orang ngapain ya Dia ngobrol sama siapa Pecah loh Liat Ya udah lah Tapi temen-temen Kita Apa nih Come on let's go Iya nanti Fuck Jadi Kayaknya sampai sini dulu temen-temen Untuk Game Views to Phantom Woodbury Apa namanya Gue lupa Woodbury Gateway Jalan-jalan Ke Kayu Cendana Kita sudah di dulu sampai sini Jadi thank you Untuk kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Kayaknya Gue pengen ngasih tau aja Kayaknya video ini bakal keluaran Bakal keluarin duluan ya Sebelum si yang episode 4nya Karena kan episode 4nya kan Gue butuh edit lagi ya Sedangkan Kayaknya gue bakal keluarin yang episode 5 dulu Gitu ya Sebelum udah keluar yang 4 Cuman agak korup Jadi gue tarik lagi Gitu ya Oke Jadi see you guys in the next video Jangan lupa like, comment, subscribe Ciao Dadah Jangan lupa like, subscribe